Capa-apa gula ini ya? Ini sumpitnya kayak gini. Kulit kering. Melting banget di mulut. Halo guys, saya Yudi Bareto, Duta Bakso Tasik Malaya. Di video kali ini, saya mau berangkat ke Pangandaran. Saya mau nyobain kuliner-kuliner yang ada di Pangandaran. Nah, kemarin saya sudah minta rekomendasi dari teman-teman di Instagram maupun di Facebook. Sudah pada ngasih tahu nih kuliner-kuliner yang wajib untuk didatangi di Pangandaran. Kali ini saya berangkat bersama teman-teman saya. Pesan lewat agen tour and travel namanya Jadi Underscore Main. Jadi teman-teman juga kalau mau meliburan bersama keluarga ataupun bersama teman-teman di kantor bisa pesan langsung ke Jadi Underscore Main di Instagram. Saya sebentar lagi mau berangkat nanti kulineran di Pangandaran. Terima kasih telah menonton! Ini dia Soko Jarkomi, salah satu kuliner yang banyak direkomendasikan sama teman-teman di Facebook maupun di Instagram. Ini ada di pasar pangan darah. Isinya ada ayam, terus ada toge, toge yang kayak kecil-kecil gini, kayak yang untuk rawon gitu ya. Terus ada bihun, kerupuknya juga. Terus ini tadi apa ya, dorok-dok atau bukan ya, ada kerupuk yang merah juga. Ini harganya Rp15.000 satu kalsinya. Warnanya agak coklat, mungkin dari kayak kecap gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya manis. Dagingnya nggak terlalu ini ya, agak-agak kering tapi nggak sampai kering banget. Enak sih buat sarapan kalau kayak gini. Ini juga ada pakai seledri. Kita coba pakai drok-dok mungkin nih, saya yang nggak lihat tadi. Yang tadi itu tuh, kulit kering. Jadi kulit ayam yang digoreng kering. Enak kulitnya. Katanya Soto Jarkomi ini ada 4 tempatnya. Tapi nggak tahu yang di mana aja, saya langsung tadi ke sini dari hotel. Ngambil yang paling dekat gitu dari hotel. Ini yang di pasar. Ini juga dikasih kacang tapi tidak begitu banyak. Saya mau makan kecel. Ini sumpitnya kayak gini. Pesanya harga Rp 10.000, pesanya harga Rp 2.000. Pake, kanan ini tuh kanje. Pake kecombrang ya. Anjir, bisa orang pake sumpit si Gakiem lah. Ini saya sudah selesai makan. Jadi kita biasakan di mana pun, jangan untuk membuang sampah sembarangan ya. Jadi kita mau buang sampahnya ke arah sana tuh. Jadi ada. Itu dekat situ ada tong sampah. Jadi kita buangnya ke sana. Jangan seperti itu tuh. Itu ada pengunjung tuh. Nyimpen sampahnya di situ. Kita harus ke sana ya. Atas rekomendasi follower saya di Instagram dan juga di Facebook, banyak yang merekomendasikan Baso Engclang. Baso Engclang itu lokasinya di Jalan Kidang Pananjung Pangandaran. Yuk langsung aja kita ke sana. Nah ini dia basonya sudah terhidang di meja. Jadi isinya tuh ada baso yang gede. Ini agak lonjong gitu basonya. Ini kayak baso solo sitrus ini ada baso yang halusnya 4. Terus ada tahu. Tahu basonya 1. Dan ini ada toge, terus wii hijau, terus ada emi, dan juga ada bihun. Terus di sini juga uniknya ada taburan ayam cincang. Ini kalau di Tasik, kalau yang pakai taburan ayam cincang gitu, biasanya kan yang nggak pakai toge ya. Atau baso toko lah. Kita coba kuatnya yang original. Ini udah cukup berminyak. Rasanya gurih. Kecapnya gini ya warnanya. Barisan saya nyoba kecapnya tuh lebih mirip ke, kayak gula merah ya rasanya. Mie-nya tuh kayak gini nih. Mie-nya kecil-kecil. Terus ini tuh kayak mie pabrikan, itu bukan komed. Saya sih suka ya sama bumbunya. Jadi unik banget. Ini mungkin karena dari kecapnya tadi juga kan agak beda ya sama baso-baso yang ada di Tasik. Sekarang saya mau coba basonya. Apakah ada isinya? Kita lihat. Dalamnya ada daging cincang. Terus agak berminyak juga. Dan teksturnya keunggir. Sehingga bakal baso-solo pada umumnya. Ini ada takhu. Takhu baso. Basonya lembut banget. Saya ngerasa ini kurang pedas. Oke guys. Sekarang saya sudah selesai makan di baso. Selang. Jadi basonya. Ini korsinya banyak banget untuk harga Rp20.000. Basonya saya suka sih. Baso halus. Dan jenisnya baso-solo ya. Dan bumbunya. Menarik sekali buat saya. Ini kalau di Tasik saya nggak ada perbandingan ya. Soalnya agak unik sih. Bumbunya dari. Mungkin dari kecapnya ini sih. Yang paling menarik. Kecap apa gula ini ya. Ini menarik banget sih. Jadi teman-teman yang mau main ke Pangandaran. Bisa nyoba di baso-enslang. Di jalan Kidang. Pananjung. Pangandaran. Oke guys. Sekarang saya sudah berada di depannya Pizza Brillo. Ini lagi happening banget sih. Soalnya kemarin ditanyain ke netizen. Ternyata banyak yang merekomendasikan pizza ini. Seperti apa pizzanya. Langsung aja kita ke dalam. Nah jadi biasanya tuh. Kayak tradisional gitu ya. Ininya dipanggangnya. Bukan di oven. Kita kabar alami ya di diet. Saya bukannya. Tahun 2015. 2015. Nah ini dia pizzanya. Saya pesen yang colonize. Ini broknya daging salji. Tapi masih panas banget sih. Panas banget. Oke kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai. Kita langsung mulai makan. Yang ini ada di atasnya tuh kayak keju. Keju mozzarella. Terus ini pakai beef bolognese. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasa caws bolognese-nya tuh agak asem ya. Dagingnya rasa banget. Mozzarella-nya masih melting banget di mulut. Lagi sebelah kebagian ujungnya. Ini agak yang kering. Ini diba-tiba pizza yang tipis kan? Bukan yang kebal. Apa yang cuma bagian ininya deh. Bagian ujungnya. Bagian pinggirnya. Dan kali ini saya mau nyoba pakai saus. Jadi tambah seru kalau pakai saus. Asamnya dapet. Terus ada pedas. An Putre. Asamnya. Dan kali ini saya mau nyoba. Asamnya. Asam. Asam. At. Asam. Asam. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, duta.mokso.dutasikmelaya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.